Pembangunan Flyover atau Jembatan Layang Sitinjau Lauik Padang Sumatera Barat batal dilaksanakan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat Medi Iswandi mengatakan alasan pemerintah pusat membatalkan pembangunan flyover yang menghubungkan Padang Solok itu karena besarnya anggaran yang dibutuhkan. Meski pembangunan flyovernya batal, bukan berarti kondisi jalan di Sitinjau Lauik dibiarkan begitu saja. Ada solusi yang kita lakukan, katanya, Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Ia menjelaskan setelah dipastikan batalnya rencana pembangunan flyover si Sitinjau Lauik itu, maka selanjutnya diganti dengan melebarkan geometrik jalan raya atau pelebaran ke arah jurang. Jadi pemerintah pusat menggantinya dengan metode geometrik jalan raya, ujarnya. Menurutnya untuk perbaikan geometrik jalan rencananya menggunakan beton kantilever ke arah jurang. Diharapkan dengan cara itu, kemiringan jalan bisa dikurangi. Dikatakannya geometrik jalan raya yang akan dibangun itu secara fungsi hampir sama dengan flyover. Namun perbedaannya itu, anggaran lebih kecil untuk geometrik jalan ketimbang bangun flyover. Kalau untuk flyover bisa mencapai 4 triliun, karena ada flyover 1 dan 2, flyover 1, 1,5 triliun dan flyover 2, 2,5 triliun, ungkap Medi. Dikatakannya rencana pembangunan geometrik juga sudah disetujui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang Nasional. Sebenarnya pembangunan flyover versi tinjau lauit merupakan hal yang penting untuk diwujudkan, karena kawasan itu merupakan daerah rawan terjadi kecelakaan. Buktinya, dalam periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang. Kecelakaan itu terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit. Selain itu, di sitinjau lauit hampir setiap hari kendaraan berat terjadi kegagalan mendaki karena tanjakan terjal dan panjang radius tikungan serta tanjakan dan turunan terlalu terjal dan curam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!